Pada malam hari ini kita akan membahas Nyai Rorokidu. Apakah benar Nyai Rorokidu ini menjadi penunggu di pantai selatan? Dan apakah Nyai Rorokidu itu tentara Indris, pantai selatan yang dikenal Watu Ulo atau Papuma di Jember? Ada satu mitos bahwasannya di pantai selatan ini ada penunggunya. Yang mana penunggu ini sering disebut oleh orang Nyai Rorokidu atau Nyai Bloro atau apalah namanya? Hanya mengingatkan bahwasannya keyakinan orang-orang jahiliya. Apabila mereka sedang singgah di sebuah tempat, maka di situ mereka berlindung kepada penunggu yang ada di tempat itu. Dan ini salah satu bentuk kesyirikan. Ada katakan salah satu bentuk kesyirikan. Di mana Allah SWT memerintahkan kepada kita agar kita mengesahkan Allah SWT. Di setiap sholat, kita diperintahkan meletakkan iya kana amun wa iya kana stai. Kemudian kita meminta perlindungan memohon pertolongan kepada selain Allah. Itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliya. Walaupun kita lihat, sampai hari ini, mungkin ada sebagian orang Islam yang melakukan ritual. Meminta perlindungan kepada laut selatan. Mereka potong kerbau, potong sapi. Kemudian, kepalanya dihadiahkan ke lautan untuk mencari keselamatan. Padahal Allah SWT, Allah yang maha memberi keselamatan. Kenapa masih ada orang yang memohon kepada selain Allah? Yakni kepada Nyai Rorokidu. Nyai Blorong, penunggu pantai selatan. Baik, kalau Nyai Rorokidu itu memang ada, bakal mereka adalah jin. Yang mana mereka itu berusaha untuk menakut-nakuti manusia. Gahwat Al-Iman, orang-orang yang memohon kepada selain Allah, itu salah satu bentuk kesyirikan. Mintalah perlindungan kepada Allah SWT. Dan Rasul SAW mengajarkan, apabila kita singgah di suatu tempat, mungkin kita takut, mungkin di tempat itu ada penunggunya. Ada jin yang sudah bertahun-tahun tinggal di tempat itu. Sehingga, kalau kita datang ke tempat itu, mungkin dia menggaguh kita. Iya, itu mungkin saja terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita memohon perlindungan kepada Allah. Katakan, Barang siapa yang singgah ke suatu tempat, lalu dia membaca doa itu. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan ciptaan. Allah menciptakan jin. Allah menciptakan iblis. Dan kita berlindung kepada Allah dari ciptaannya. Apabila engkau diganggu sama mereka, jangan kau akhirnya berlindung kepada mereka. Kau berlindung kepada Allah dari mereka. Di surat jin, Allah menceritakan tentang ucapan bangsa jin. Nanti teman-teman bisa baca surat jin. Bagaimana kelakuan jin kepada manusia? Bagaimana dia menakut-nakuti manusia? Allah mengatakan, Wa annahu ka'na rijalung minal insi, yak'unlu nabi rijalim minal jinni, kuazaduhum rohaqo. Di sini, Allah menceritakan ucapan bangsa jin. Sesungguhnya, ada sebagian dari manusia yang berlindung kepada sebagian dari bangsa jin. Yakni, dia meminta perlindungan kepada jin, bukan kepada Allah azawajim. Fazaduhum rohaqo. Maka apa yang terjadi? Maka balsa jin itu membuat manusia itu semakin ketakutan. Manusia, dia memberikan sesajang. Iya, jin melindungi. Ketika manusia ini berhenti memberikan sesajang, maka jin akan melakukan tindakan yang membuat manusia kembali meminta perlindungan. Artinya, tidak akan berhenti manusia meminta perlindungan kepada jin. Karena jin itu sendiri yang menakut-nakuti manusia, baka apa yang harus kita lakukan dengan mitos-mitos yang ada? Kita kembali kepada Allah. Rasulullah SAW diutus dengan Tauhid, Ani'budullah wajitanibutawud. Hendaklah kau beribadil kepada Allah dan jauhi segala sesembahan selain Allah. Kemudian, Ikhwata Timan, ada juga mitos, kalau pakai baju warna hijau, baka akan ditelan sama ombak. Kenapa? Karena diculik oleh Nirurukidu, atau kata mereka Ratu Pantai Selatan. Kemudian, akan dijadikan prajurit kerajaan di Pantai Selatan. Tapi kalau pakai baju merah, maka akan dijadikan tumbal. Jadi, makanan Nirurukidu, dan mitos ini melegenda Subhanallah. Maka, umat Islam dituntut untuk belajar tentang akidahnya. Karena masih banyak akidah-akidah bawaan. Akidah-akidah yang dari nenek moyang yang tidak ada dasarnya. Yang Allah tidak menurunkan air atau apapun berkaitan dengan hal itu. Tapi, kalau berbicara tentang genasnya Laut Selatan, betul. Laut Selatan ini memiliki ombak yang sangat besar sekali. Kalau untuk berenak itu sulit. Kemudian, akhwatan iman, hal lain yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan Watu Ula ini, Pantai Selatan, ada mitos bahwasannya, di bagian Pantai Selatan yang ada batu karang, yang masuk ke lautan. Jadi, tumpukan karang masuk ke lautan. Itu batu-batunya bersisik. Lalu muncul keyakinan masyarakat kalau dulu itu adalah ular yang dikutup kemudian menjadi batu. Oke, itu akidah orang-orang non-muslim. Kita yang muslim jangan sampai melihat batu ini dan meyakini hal tersebut. Karena juga muncul cerita yang mengatakan bahwa batu bersisik itu adalah ular yang membentang. Jadi, bagian badannya itu ada di Laut Pandaraan apa, Allah Alam Bisawab, tapi yang jelas, Nahnu Musliming. Kita orang muslim, meyakini kalau Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Dan Allah menciptakan bangsa jin dari api. Dan Allah menciptakan kita manusia dari tanah. Muncul ada makhluk lain seperti alien mungkin. Kita yakini itu adalah jin. Ada mereka. Bahkan di masa Rasul, mereka para jin berusaha naik ke langit untuk mencari berita-berita dari langit. Jadi kalau ada makhluk angkasa datang, ya Hazal jin itu jin. Tapi yang jelas, kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dalam semua hal. Itulah konsekuensi tauhid. Tadkala kita meminta pertolongan, tadkala kita meminta perlindungan, tadkala kita minta segala sesuatu, maka minta tolong sama Allah SWT. Dan itu ikrar kita. Iyaka na'abur, wa iyaka nesta'in. Dan itu kunci surga, yaitu syahadat kita. Asyadu Allah ilaha inallah, wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka Ikhotel Iman, inilah pantai selatan yang diyakini dengan banyak keyakinan. Bahkan untuk membunyikan keyakinan-keyakinan itu. Anda masih ingat, ketika dulu itu ada film, Nyi Roro Kidul. Ada film, Nyi Blorong. Ada film macam-macam, dan ditampakkan itu Nyi Roro Kidul pakai baju hijau. Dan bahkan sebagian umat Islam, di rumahnya ada lukisan Nyai Roro Kidul. Yang katanya separuh badannya itu ular, yang kepalanya adalah wanita. Juga ada kereta di laut, yang mungkin itu jin. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah SWT. Bukan akhirnya dengan kita memberikan sesajen, dan memberikan perhambaan diri kita kepada selain Allah. Jangan. Dan memang Ikhwata Iman, kerajaannya Iblis itu di lautan, di atas air. Dan bisa saja, Nyi Roro Kidul itulah salah satu bala tentarannya Iblis. Wallahu'alam bisawab, semoga sedikit ini bisa memberi manfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'alla ina'ila'anta, astaghfiruka wa atubu'ilait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.